Intro PT. Wananggala Utamanya adalah perusahaan pemilik HPH yang beroperasi di wilayah Bintuni rupanya dalam operasi tersebut itu ditemukan beberapa masalah yang pertama adalah tidak menjalankan kewajiban dan kirurgi kayu yang sudah disepakati oleh masyarakat dengan pihak perusahaan yang berikutnya rupanya dia bekerja itu lewat dari batas wilayah yang ada di dalam HPH-nya lewat dari batas wilayah ini itu rupanya masuk pada wilayah adat milik masyarakat adat migrat ini kemudian menjadi penyukup sampai hari ini saya belum tahu apakah kewananggala utama itu adalah perusahaan tidak masuk dalam kategori objek vital negara atau tidak kalau dia masuk dalam kategori objek vital negara maka jelas dia harus dilindungi oleh TNI maupun Polri ada GPS-nya tapi kalau dia tidak masuk dalam kategori perusahaan objek vital negara keberadaan TNI dan Polri di sana dipertanyakan kita tahu ya dalam Undang-Undang 39-34 tahun 2011 tentang TNI di dalam salah satu pasal ini melarang TNI dan bisnis kemudian juga apabila ada polisi yang kemudian melakukan bisnis maka jelas-jelas dia melanggar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian itu sudah tidak profesional dia sudah melakukan penyelabunan kebenaran atas tindakan dia yang tidak membayar apa namanya kompensasi sesuai kesepakatan dan juga operasi yang sudah melewati batas wilayah ini kemudian yang dipertanyakan ini bagaimana perusahaan ini apakah sudah punya andal kemudian yang lebih jauh lagi apakah perusahaan izin dari perusahaan ini baik-baik saja atau bermasalah karena satu perusahaan dia akan bekerja sesuai dengan izin dan dalam operasinya dia akan bekerja sesuai dengan rekomendasi yang ada di dalam dokumen amda nah yang kita temukan di sana salah satunya contoh pembayaran jantil ini tidak disesuai dengan kesepakatan yang berikutnya kerja sampai lewat batas wilayah adat ini sudah menunjukkan kalau ada masalah dengan perusahaan ini dengan adanya pelanggaran hak masyarakat adat di sana maka kami minta dengan tegas kepada pemerintah yang memberikan izin kepada PT Wananggal Otama untuk meninggalkan kembali izinnya dan kalau bisa dicabut karena ini adalah persoalan awal yang kita khawatirkan adalah akan terjadi persoalan serupa di waktu yang akan datang karena si perusahaan sudah menunjukkan karakter nakalnya dengan tegas kita minta kepada Provinsi Pembuah Barat pemerintah Kabupaten Bintuni atau pemerintah Kabupaten Maibat atau pemerintah manapun yang memberikan izin untuk tinjau pulang dan kalau memang bermasalah bucah pulang Terima kasih Tuhan Bersama Terima kasih.